Pemerintah Kota Madiun membutuhkan regenerasi calon pimpinan tinggi Pratama atau PTP. Terlebih jumlah pejabat eselon 2 terus berkurang karena pensiun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau BKPSDM Kota Madiun pada 27 hingga 29 lalu menggelar tes assessment kepada 96 ASN. Pengawas dan subkoordinator dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD mengikuti tes untuk pemetaan kompetensi kinerja pegawai di SMP Negeri 1 Madiun. Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin mengatakan tes assessment sempat vakum 2 tahun karena pandemi COVID-19. Tahun ini kembali dikelar untuk melihat kompetensi para pejabat setingkat eselon 3 itu di bidang masing-masing. Hasil assessment menjadi bahan wali kota untuk mengevaluasi jajarannya. Intinya untuk memotret ya, memotret, memetakan potensi teman-teman nanti yang ikut ini. Kemudian jika nanti ada analisa berkait dengan kompetensi dan kesenjangan-kesenjangannya sehingga nanti bisa juga dianalisa kebutuhan-kebutuhan peningkatan kompetensi, pengembangan, dan sebagainya apapun yang akan memotret dikatakan yang mereka butuhkan. Ini termasuk mempersiapkan diri regenerasi untuk pejabat setengah ini? Iya, pengembangan karir rekan-rekan sekalian. Sesuai data, tahun ini terdapat puluhan pejabat eselon 2 dan 3 di Pemkot Madiun yang pensiun. Bahkan beberapa posisi diantaranya masih dibiarkan kosong atau ditempati pelaksana tugas atau PLT.